Dengan kata lain, orang Arias bisa menjadi orang yang paling manis, sekaligus bisa menjadi mimpi terburuk di sepanjang hidupmu apabila kau menghianati kepercayaannya. Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Ely Menjartinian. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat, damai, dan bahagia. Seperti biasa, sahabat boleh memanggil saya bunda atau cici, disesuaikan dengan umur saja, yang penting kita bisa bersahabat di sini. Pada video saya kali ini, saya ingin mengupas tuntas sifat dan karakter orang-orang yang berzodiak Arias. Zodiak Arias untuk orang-orang yang lahir pada tanggal 21 Maret sampai dengan 19 April. Adapun karakter orang Arias adalah pemberani, agresif, berinisiatif, kreatif, enerjik, gampang beradaptasi atau menyesuaikan diri, suka belajar akan hal-hal yang baru tetapi dia juga keras kepala. Orang Arias mempunyai sifat kepemimpinan, mereka bisa mengambil keputusan di saat-saat yang sulit. Mereka tidak pernah takut dengan bahaya, bahkan bila mereka mendapatkan satu masalah besar, maka mereka tidak akan pernah lari dari masalahnya. Mereka akan tetap menghadapi masalah tersebut. Pemikiran orang-orang Arias sangat sulit ditebak dan mereka sering bertindak spontan. Namun apabila kita berada di dekat orang Arias, mudah-mudahan kita tidak akan pernah merasa bosan karena orang Arias selalu menemukan hal-hal baru untuk diterapkan dalam pergaulan dan pekerjaannya. Orang Arias juga sangat percaya diri, mereka suka melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, tidak suka mendengar pendapat orang lain. Ya, merupakan salah satu sifat jelek Arias karena mereka orang yang keras kepala. Orang Arias sangat menyukai kejujuran, alias mereka tidak suka omong kosong atau berbohong. Mereka akan mengungkapkan sesuatu sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan fakta-faktanya. Dan dalam dunia percintaan, orang Arias dikenal sangat setia sampai akhir. Namun jangan sekali-sekali menyakiti hati orang Arias karena dia bisa menjadi mimpi buruk di sepanjang hidupmu. Dengan kata lain, orang Arias bisa menjadi orang yang paling manis, sekaligus bisa menjadi mimpi terburuk di sepanjang hidupmu apabila kau mengkhianati kepercayaannya. Dalam hal berkompromi, orang Arias sangat menolak intimidasi. Jadi jangan sekali-sekali mencoba merayu orang Arias untuk memihak kepada satu pihak. Dalam sebuah perseteruan atau sebuah kompromi. Orang Arias juga sangat kompetitif dan tidak mudah menyerah. Apabila Anda ingin bersaing dengan orang-orang Arias, maka Anda harus menyiapkan senjata atau amunisi yang cukup. Karena orang-orang Arias merupakan orang yang tidak bisa diturunkan atau dijatuhkan dengan gampang. Namun walaupun demikian, bukan berarti orang Arias tidak bisa menangis. Orang Arias akan sangat sensitif apabila menyangkut masalah hati atau hati mereka hancur. Dan butuh waktu lama bagi mereka untuk move on atau pindah ke lain hati. Orang Arias juga orang yang tidak sabaran, yang tidak suka menunggu, namun ia merupakan persona dalam pergaulan. Orang Arias bisa menciptakan suasana yang sedih menjadi suasana yang ceria dan bahagia. Beberapa sifat buruk orang Arias adalah mereka tidak bisa menyembunyikan kemarahan atau sifat frustasinya. Dan mereka juga tidak menyukai rutinitas yang berulang-ulang alias hal-hal yang membosankan. Dalam dunia pekerjaan atau usaha, orang Arias selalu berpikiran positif. Mereka selalu memikirkan hal-hal yang baik, tidak pernah memikirkan kerugiannya alias positive thinking. Atau bisa dikatakan, dalam hal pekerjaan orang Arias selalu mempunyai positive thinking. Jarang sekali ada keraguan pada diri orang-orang Arias. Mereka berprinsip, lakukan atau tidak sama sekali. Dan orang Arias juga bisa menjadi motivator yang baik bagi orang-orang di sekelilingnya. Maksudnya dia bisa menginspirasi teman-temannya. Nah mungkin disini ada sahabat-sahabat yang bersedia Arias, apakah benar sifat-sifat dan karakter yang saya ungkapkan? Maybe yes, maybe no ya. Jadi intinya orang Arias adalah orang yang pemberani, fokus dan ulek pada pekerjaan. Dalam hal percintaan mereka sangat setia, namun jangan sekali-sekali membuat hatinya kecewa atau terluka. Karena dia bisa menjadi mimpi terburuk di sepanjang hidupmu. Oke sahabat semua, mungkin cukup ini dulu ulasan tentang orang-orang yang bersifat Arias pada video saya sekali ini. Dan mohon bantuannya untuk like, komen, share, dan subscribe channel Youtube saya. Yah, demi kemajuan channel Youtube ini. Terima kasih banyak juga sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye!